Agar tuan, tidak ada main-main lagi. Kau di sini untuk makan. Dan makan, makan lebih banyak lagi. Aku suka makan. Mari kita lihat bagian-bagian yang lucu di tempat nasi ini. Tuan yang suka makan. Kau bilang perut lucu. Aku suka peluih. Makan. Apa yang kau lakukan? Kau membuang waktu. Ini pemanasan untuk indera pengecapku. Nah, kau bisa makan. Lebih cepat lagi. Oh, lebih cepat. Lupa singapnya tindakan semenit. Tapi McNulty berhasil seratus dalam semenit. Menurutku gigimu mungkin sedikit memperlambat. Kenapa kau tidak bilang dari tadi? Oh, aku tidak tahu kalau kau pakai gigi pas. Itu asli. Sepertinya bukan itu. McNulty punya gigi. Mas, mas. Putar video dah. Lihat. Lihat semuka lucu itu. Muka tanpa belas kasihan. Wajah dingin. Mata dingin. Seperti matah. Apa yang dilakukan si tua McNulty tidak dilakukan oleh Patrick? Pekerjaan rumahnya. Atau mungkin kita harus bertanya apa yang tidak dilakukan oleh si tua McNulty. Pekerjaan rumahnya. Kalian salah. Atau mungkin kalian bertanya. Maksudnya aku tidak tahu kehidupan pribadi. Intinya dia tidak merasakannya. Disitulah kelebihan dari si tua McNulty. Ketik tambahan yang kau pakai untuk merasakan petinya, Patrick. Menambatkanmu. Boleh sekarang. Kau harus melakukan kemulungmu dan hanya punya. Tak boleh merasakannya. Ini rasanya salah, Tuan Kret. Lakukan saja pekerjaanmu. Kita akan membutuhkan peti lebih dari seratus lagi. Oh, baiklah. Aku kan sudah mengisinya. Kita akan menggajari bintang laut. Ini cara baru untuk makan tanpa merasakan. Lima menit lagi untuk memakan peti sebanyak yang mereka bisa. Kalian, sudah siap? Sebab-sebab aku tak mau melakukannya. Tapi itu jangan lakukan. Aku yakin Tuan Kret akan mengerti. Aku mencium pemberontak. Apa yang terjadi di sini? Aku tidak mau makan ikan di sini. Itu menyakiti indera perasa aku. Tidak masalah. Ini. Apa itu? Ini tagihan untuk sebuah Kremit Peti yang kau pakai saat latihan. Tapi aku tidak tahu kalau aku harus membayar. Aku pun tidak tahu sampai kau memutuskan kau tidak mau mengikuti kontes ini. Dan itu berarti sebuah petihanmu hanya menjadi peti yang dimakan olehmu. Sekarang jika kau mau mengikuti kontes ini. Aku mungkin akan tergerak untuk merobot kelihan kecil ini. Dan ingatlah. Aku banyak orang yang mengandalkanmu saat ini. Tidak. Terima kasih. Itu belnya Tengok seperti ini Sangat logis Dan sekarang Patrick Star telah mengamai Oswald Night Nanti Dan mereka serius Kedua peserta ini Sangat bernyangan Sampai mereka tidak bisa makan lagi Tapi mereka tetap makan Kita tidak bisa bayangkan Ketika mereka bisa sampai Kepada setiapan akhirnya Dan Dan Kedua peserta ini berhenti Hanya dengan beberapa detik Tersisa Keduanya seri dalam memakan patty Dan sepertinya penut mereka Sudah terlalu penuh Oh Apa ini Oh Magnet Nanti terjatuh Magnet Nanti terjatuh Sepertinya mereka akan seri disini Sudah selesai skons Sebab Aku tak kuat lagi Rasanya Patrick Biar pada rasa Rasanya Apa ini Patrick Star bangkit dari kursinya Dan menunjuk ke atas Tidak tunggu Dia menunjuk ke anak kecil Yang terluka kakinya Para hadirin sekalian Dia menunjuk ke mulutnya Seperti anak mengatakan Sesuatu Tidak bawah Ambil penyakun Dan dia memakannya Dia memakannya Patrick Starbino Memakan patty terakhirnya Patrick Si bintang menang Sabuk patty kembali ke bikini Bakar Sabuk patty kembali ke bikini Terima lahirnya Kau berhak mendapatkannya Aku berhasil Cantik sekali Hari es krim menyenangkan untukmu Ya Ini hari yang baik untuk es krim Apa yang kau sukai? Aku ingin es krim terbaikmu Untuk sahabat terbaikku Spongebob Pilihan yang baik Tuan Satu es krim surga datang Spongebob Tidak akan keberatan Jika aku mencobanya sedikit Kupon ini kadal warsa Sudah habis dua tahun yang lalu Maaf Kami tidak bisa menerimanya Tidak ada es krim untuk Spongebob Aku menuntut agar kalian menerima kuponku Ada yang mengarif di ruang tengah Terimalah kuponku Terimalah kuponku Terimalah kuponku Terimalah kuponku Terimalah kuponku Kau mahluk miskin menyedihkan Aku ini menyedihkan Kau celaka Tidak berharga Hei apa kau tidak merasa kau sedikit kasar? Tidak juga Lihatlah dia Ya Lupakan Lanjutkan Dan geser sedikit Dengar kawan Ada satu orang yang bisa menghormatiku pun Ini Orang yang memiliki toko ini Si Raja Es Krim Sentiri Si Raja Es Krim? Oh iya Dia tinggal di atas sana Dalam rumah besar itu Apa kau butuh dorongan? Ya Tolong dorong aku Halo Apa kau ekstriminator? Tidak Aku bukan es krim Aku kesini untuk melukakan kupon gratisku dengan es krim Ini untuk sahabatku Tapi sudah kadal warsa Mereka semua kadal warsa Karena aku tidak tahu tahun berapa sekarang Aku juga tidak tahu apapun Apa kau pintar atau bodoh? Apel? Genius Mari kita lihat kepalamu Oh aku tidak bisa merasakan otakmu Ada di bawah sini hari ini Aku juga Ayo tos Jabat tangan rahasia Sempurna Kau juga tidak tahu jabat tangan rahasia itu kan? Hei Aku tidak tahu namamu Hei Kau benar Ini masih bisa ditukarkan sesuai yang tercantum di sini Gaya butterscoutmu kuat Tapi Tidak bisa mengalahkan potokan bronisku Kau akan menginginkan corong esmu menjadi cangkir saat aku menyerangmu Mereka bilang aku punya sendok Tapi seranganmu lembut Aku lihat kau mempelajari seni kegagalan kula Tukarkan sopanku Berpikir cepat Taburan pelangi Kau bermain dengan keterampilan dan keberanian Aku akan menghormati kuponmu Satu es krim gratis Halo Patrick Ada apa? Tadinya aku ingin memberi es krim ini untukmu Tapi sudah meleleh Jadi aku akan menggantinya dengan jabat tangan yang hangat Aku suka jabat tangan hangat Tapi tidak sebanyak Aku suka es krim Mau bergabung denganku? Kau mau pesan apa Patrick? Aku rasa aku mau pesan makanan eksekutif seperti yang mereka bicarakan Oh itu Krabby eksekutif Nanti itu enak Enak sekali Tapi donatnya sudah habis Donatnya sudah habis Pertama-tama Ku beritahu ada setengah donat di wajahmu Hei Aku mau Krabby eksekutifku Aku sudah katakan padamu Ini hanya untuk para eksekutif Dan kau bahkan tidak berpakaian seperti eksekutif Aku tentu saja bisa menjual dasi eksekutif resmi Krusty Krab Hanya dengan tambahan uang 10 dolar Apakah dasi itu bisa membuatku memesan Krabby eksekutif? Tidak Tidak bisa Tidak Tapi kau bisa mendapat dasi Krabby dan kacamata resmi Dengan tambahan 10 dolar lagi Itu pun jika kau mau Aku payah jika menolaknya Ya Kau spor benar Ini 20 dolarmu Ini kacamatamu Terima kasih Aku ingin memesan satu Krabby eksekutif rekan kerjaku Ini Krabby eksekutifmu Ini pesananmu Astaga Ini terlihat sangat lezat dan eksekutif Hei kau Apa yang kau lakukan di waktu seperti ini? Kita bisa terlambat untuk dapat penting yang besar Tapi ini Impan Krabby eksekutifmu Dan sebagai eksekutif junior yang sangat hebat Apa yang sekarang harus kita lakukan? Pak Jika Anda lihat di sini Saya yakin Anda akan setuju Kita dalam posisi sempurna sebagai pemimpin pasar Bisnis Bisnis Dia bilang saja Dia bilang sandwich Bikup apa yang ini hanya makanan Itu tidak benar Menurutku itu ide yang sangat buruk Sudahlah hentikan Hentikan kalian semua Mudah untuk tertawa dan mengajak orang dengan cacimaki kalian saat kalian mendengar ide yang sangat tidak biasa Jadi kalian berpikirlah tentang apa yang ingin dikatakan kolega kalian di depan sini? Karena aku ingin menjadi yang pertama mengatakan Itu hal paling konyol yang pernah aku dengar Kalau aku punya grafik tidak berarti? Ya Mungkin aku akan sedikit melihatnya Oh bagus Wah itu baru tidak berarti yang sebenarnya Oh temu Dan ini rumah kecil Dengan asap yang keluar dari cerobong asap Mengerti maksudku? Aku rasa dia suka grafikku Dia tersenyum Dia tersenyum seperti itu saat dia benar-benar marah Ya Dia bisa Dia menyeri nyanyi Dia bisa menyeri begitu Apakah kau biasa memukul meja seperti itu? Ya Aku tidak tahu siapa kau Tapi sebaiknya kau bukan penipu Kau tahu apa yang terjadi pada penipu di ruang rapat 4B? Ya Coba kita lihat Jangan katakan padaku Aku tahu kalau jawabannya itu bukan sandwich Mereka tidak mendapat sandwich Iya kan? Siapa ini? Halo Patrick Hai Spongebob Hei aku dengar kau bertugas mencuci di setiap hari Kamis Itu bagus Ya Ya Cukup bagus aku rasa Kau tahu itu menjadikanmu apa? Apa? Seorang eksekutif Tunggu Apakah itu makanan seperti yang kupikirkan? Aha Krabby eksekutif Apa yang terjadi pada tahanan 665321? Ayo kita pulang Spongebob Baik Baik Siapa kau? Aku serius Kau siapa? Hai Salut untukmu anak muda Begini Apa kau tahu bintang laut yang tinggal di bawah batu ini? Tidak, aku tidak kenal bintang laut manapun. Bahkan kalau aku mengenalnya, Patrick tidak mungkin meminjam dan terlambat mengembalikan buku dari... Sayang sekali kau tidak kenal Patrick Star. Karena aku dari Menteri Kerajaan yang punya hadiah untuk... Oh, apa itu? Ini hadiah dengan rasa yang paling buruk. Itu karena seharusnya kau memakainya, bukan memakannya. Biar ku perlihatkan padamu. Biar ku lihat. Ini dia. Apa yang ku pegang di tanganku adalah pohon keluarga yang sudah sir, Patrick. Itu berarti kau anggota keluarga kerajaan. Kau adalah seorang raja. Dan sekarang waktunya melakukan perjalanan ke Menteri Kerajaan. Di mana aku akan melayanimu, Yang Mulia. Wow, itu hebat, Patrick. Apanya? Kau raja. Raja itu apa? Kalau kau jadi raja, kau bisa mendapat apapun yang kau mau. Semua yang aku mau. Spongebob, apa kita bisa dapat makanan? Keinginanmu akan teraksana, Yang Mulia. Masyarakat kota yang baik, Mari bergabung menyambut raja baru kita, Raja Patrick. Raja sangat membutuhkan makanan. Ada apa? Wah, apa yang bisa kulakukan untuk Pak Patrick? Raja ingin. Diam, Skuven. Aku bicara dengan orang kaya ini. Aku ingin 10 Krabby Patty, 11 Mixed Krabby, dan ketang porsi yang besar. Aku punya ide yang lebih baik. Aku punya ide yang lebih baik. Serangkaian menu untuk Sang Raja. Meleset sekali. Dengar, Patrick. Ada saatnya seorang pria harus menetap satu saat nanti. Kau tahu, Tom, mencari istri, anak-anak, dan mertua yang akan kubiayai nanti. Hei, kedengarannya hebat. Bisa aku minta sastomot lagi? Bagaimana kalau kau mere saja dengan cek? Oh, maaf, Tuhan. Krabby Patty, tidak bisa. Sebagai raja di Bikini Bottom, aku diizinkan untuk mendapat apapun yang aku inginkan. Itu benar, kan, Spongebob? Itu benar. Semua yang kau inginkan dan gratis. Gratis! Tidak ada gratis di restoranku, baik keraja ataupun bukan! Apakah kau akan makan itu? Rencananya begitu. Kenapa? Aku ingin itu. Hei, apa hakmu memakan makananku? Katakan padanya, Spongebob. Patrick, aku tidak yakin untuk menceritakannya. Tadi kau bilang aku bisa mendapatkan semua yang aku mau. Patrick, kau kenapa? Aku tidak tahu maksudmu. Kau tahu, sebenarnya Tuhan Krab mungkin sedang mencari kuda. Dan apa? Dan, ya, hanya saja kau sekarang benar-benar menyebal. Aku pikir kau akan mengatakan kalau aku menyalahgunakan kekuasaanku. Eh, iya, aku... Siapa yang bilang aku menyalahgunakan kekuasaanku? Aku akan masuk ke seluruh kota dalam penjara. Mempertanyakan otoritasku adalah pengkhianatan. Semua pidata kerajaan ini telah membuatku haus. Spongebob, sekarang aku minta minum. Spongebob. Spongebob. Oh, ya ampun. Semua orang pergi. Aku sendirian. Baik, akan kau ambil sendiri. Toktok. Oh? Huh? Lelucan Toktok? Siapa di sana? Kau... Aku tidak mengerti. Aku adalah kau. Kau adalah aku. Sudah jadi apa aku ini? Oh, monster. Oh, ternyata kau. Ini, ini. Ambil lah. Aku tidak menginginkannya lagi. Dia sudah merubahku menjadi monster. Oh, kurasa aku tahu apa yang terjadi di sini. Patrick, dengan kekuasaan yang besar, untuk tanggung jawab yang besar, kau pasti tidak mengerti apa yang baru kukatakan. Tidak. Sudahlah. Aku datang untuk mengambil kembali mahkota itu. Karena sepertinya kau sama sekali bukan bangsawan. Aku menemukan noda kopi ini. Yang mengatakan bahwa Sir Gary inilah yang merupakan pemilik mahkota raja yang asli. Wah, tidak aku sangka. Kau bangsawan, Gary. Mau? Hmm, rasanya agak berbeda. Tapi rasanya agak... Itu tidak familiar. Kau baik-baik saja, karena ada biju izin yang tumbuh di punggungmu. Apa yang terjadi? Seharusnya aku tidak makan umpah. Peti baru itu membuat semua orang berubah. Aku harus keluar dari sini. Sengguh, Krabs. Apakah ini semacam gimmick promosi baru? Tentunya kau bisa melakukan lebih baik dari ini, Eugene. Maksudku, kau bahkan membuang-buang acar asli pada kos kemurahan ini? Cukup penghina jika aku bertanya. Makanya kami... Spongebob? Apa yang kau lakukan? Bagaimana cara pelanggan masuk sekarang? Kau pelanggan di luar sana, Plankton. Mereka zombie monster Krabby Patty. Dan mereka memaksa semua orang untuk memakannya. Kau dan akulah yang selamat. Zombie Krabby Patty. Aku percaya kalau sudah melihatnya. Baik, saya itu... Makan aku. Ayo makan. Tidak, tunggu. Aku tidak mau. Makan kami. Makan kami. Makan kami. Makan kami. Makan kami. Mudul, aku punya senok karpu. Aku terlihat lebih baik. Itu dia. Cam adalah obatnya. Oh, Benji. Oh, Patrick. Makan kami. Tidak, makan kami. Tidak, makan kami. Makan kami. Tidak, apa yang terjadi? Ya, ya. Tidak, makan kami. Mungkin aku harus menaikkan dosisnya. Dan tiga, dua Oh ya ampun, kepalaku Aku pernah bilang pada diriku tidak akan makan di sini Oh ya ampun, sudah cukup membuat peti di laboratorium Kau tahu Tuan Krab, beberapa hal tidak perlu rekayasa ulang ilmiah untuk menjadi lezat Krabby Patty yang asli sempurna sudah hebat seperti itu Ya, kau tahu, setelah semua itu, Krabby Patty yang dahulu terdengar cukup bagus sekarang Ya, Krabby Patty Antik berkuasa Kau benar sekali Tiga menit berikutnya, semua roti Krabby Patty Antik di Krusty Krab dicual Harga dua kali lipat Jangan pergi sekarang, siapa yang menghasilkan peti kecewaan ini Makanlah Ya ampun, itu Pai terbang Dan inilah naga Pai Itu nyari saja ya, kawan-kawan Luar biasa Kembali Kita ini kan bukan Pai Tapi kenapa dia punya kita Kenapa, kenapa Patrick, lepaskan Pai itu Pepet nakal, nakal Eh Aku ingin Pai Ambil ini saja Maaf untuk jalan memutarnya Sekarang kita kembali ke tur Mereka membesarkan mereka di sini, Spongebob Kemarilah Mari kita perhatikan jerapa pantai yang lapar ini saat mereka berjuang untuk berkomunikasi Tidak, tidak, tunggu Aku memiliki Gimana ini? Menyebalkan sekali Pak, bisakah kau memesan sesuatu? Ada banyak orang yang menunggu di sini Bukan kau saja yang memesan Jangan mengejarku Aku hampir mendapatkannya Sampai kapas Kau sudah menunggu dari kau? Orang itu lucu sekali Lama sekali Gimana makan siangku? Ini lebih lambat daripada anjing berkaki tiga yang terjepat dengan sirup Baiklah, baiklah, baiklah Apa yang terjadi di sini, Tuan Menwa? Mana aku tahu Pergi tanyakan pada koki payahmu itu Antara dia dan si idiot ini Tidak akan makan siang hidup-hidup Baiklah, akan aku lihat nanti Kau akan mendapat nomor tiga Dengan keju Itu yang aku pesan Aku mau sedikit keju dengan keju Apa kau tidak punya tempat lain untuk makan? Tidak sampai aku empat tahun Cipang Kau tidak tahu para pelanggan sudah banyak menunggu Di mana burger mereka? Tuan Slab Kau tahu aku tidak bisa memasak Selebih peti sampai benar-benar matang Selebih peti dimasak tepat Selebih peti siang dan malam Sungguh pemandangan hebat yang enak Selebih peti dimasak tepat Takut suka orang ini. Sudah cukup. Maaf, Pak. Kirim burger itu atau kau akan menyemir sepantu lembutmu di seberang jalan di kambaskan. Iya, Tuan Slep. Itu tidak akan terjadi lagi, Tuan Slep. Hmm, atau memang kita berdua. Baiklah, pasukan. Bersiaplah untuk dikerahkan. Petiraksasa. Aku hanya harus melihat lebih dekat pada spatula yang mulia itu. Lala. Aku lupa keju. Patrick, tolong. Aku datang, Kawan. Jangan pernah keluar dari bis, Patrick. Jangan pernah keluar dari bis. Eh, siapa yang lapar? Iya. Oh, luar biasa. Waktunya makan siang semuanya. Oh, itu sangat lezat. Aku suka makanan negeri permukaan. Kau melewatkan satu tempat. Terima kasih. Hei, Squidward. Tebak siapa yang dapat pekerjaan. Coba tebak siapa yang berhenti. Sudah boleh aku dapat penghargaan? Kau harus mengusahakannya. Ingat. Saya start. Pesanan siapa yang dapat penghargaan? Tidak. Kau harus mengantarkan nampat kepada pelanggan. Oke. Hampir. Coba lagi. Dan kali ini pastikan makarannya kau taruh di meja, ya. Begini? Bukan. Oh, rajungan. Ayo, kita coba sesuatu yang lain. Kau tinggal menjawab telepon saja. Ayo, Ayo, Kapten. Ini Krusty Krab. Bukan. Ini Patrick. Ini Krusty Krab. Bukan. Ini Patrick. Ini Krusty Krab. Bukan. Ini Patrick. Aku bukan Krusty Krab. Patrick, itu nama tempat kita bekerja. Oh? Aku tidak pernah mendapatkan sebuah penghargaan. Jangan menyerah, Patrick. Kali ini aku dapatkan sesuatu yang aku tahu. Kau bisa lakukan. Kau bisa membuka toples. Perhatikan, ya. Patrick, itu menti, Moon. Iya. Kau butuh toples. Bukan. 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 Coba ini. Sekarang buka toplesnya. Santai saja. Angkat tanganmu. Bagus. Kita hampir berhasil. Sekarang tutup lagi tutupnya. Bukan tutupnya. 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 Diam. Hampir berhasil. Sekarang ke atas kan tutup Dingin Dingin Lebih hangat Lebih hangat Lebih hangat Kau terbakar Terbakar Oke, oke, oke Tunggu Lakukan persis seperti yang aku lakukan Persis seperti yang aku Persis seperti yang aku Bagus 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 Persis seperti yang kau lakukan Oh tidak Aku memecahkannya Tidak Patrick Kau berhasil Berhasil Aku berhasil Bagus Patrick Kau bisa melakukannya Ya Ingat ketika aku mengangkat tanganku Dan aku memegang tutupnya Oh ya Lalu aku melepas tutupnya Kemudian aku mengerak Aku memecahkannya Tapi aku tidak berhasil Aku membuat tapas dengan tanganku Dan itu karena Kau memperlihatkan padaku Bagaimana cara melakukannya Aku akan ingat Patrick Kau melakukan tepat Seperti yang aku lakukan Dan tidak lama lagi Kau akan merapat penghargaan Aku siap Aku siap Aku siap Aku siap Selamat pagi Spasbo Wow Sumpah mengesankan Betapa mudahnya Mengganti baju Membuat penampilan berbeda Seperti aku Iya Kalau aku mau mendapatkan penghargaan Aku harus membuatkan begitu Itu pengerikan Tapi bagus Kau sudah siap untuk bekerja Aku siap 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 Aku ingin Patrick yang dulu kembali Tapi dia ingin seperti aku Hai Aku Patrick Bintang Aku Bintang Laut Termalas Paling merah muda Dibikini bottom Dan aku ingin aku yang dulu Dan bukan Spongebob Apa enaknya Jadi si merah muda Besar pecundang Tepat Aku tidak akan pernah Mendekati penghargaan Selain dengan aku Memulai menirukanmu Tapi Patrick Patrick tidak ada di sini Kiriman trofi Kiriman lagi Bagus Penghargaan kali ini untuk siapa? Untuk lebih lama menganggur dibanding siapapun Patrick Penghargaan ini untukmu Sekarang apa yang akan kita lakukan? Aku akan menjaga gelarku Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!